Alhamdulillah meneruskan kajian fikir Tentang pernikahan Mudah-mudahan yang belum menikah diberi barakah oleh Allah Ta'ala Ini saya ambil dari kitab Attaj Al-Jani' lil'usul fi'ahadisir Rasul Ini kitab hadis yang membahas tentang fikir madhab syafi'i Kalau kemarin yang di Abi Sucak itu ada pernyataan Nikah itu disunahkan bagi orang yang membutuhkannya Kemudian sempat kita bahas juga Keutamaan wali mencarikan jodoh untuk anak-anaknya Rasulullah SAW bersabda Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu Maka menikahlah kamu Sesungguhnya nikah itu lebih menjaga pandangan Lebih menundukkan pandangan mata Dan menjaga kehormatan Siapa yang tidak mampu wajib atasnya untuk berpuasa Sesungguhnya puasa itu adalah benteng Ini Rasulullah SAW bersabda kitabnya untuk pemuda Yang masih merasa muda boleh angkat tangan Aku dok Kita ulangi Yang masih merasa muda boleh angkat tangan Kemudahan diberi kemudian Allah Ta'ala Yang ibu-ibu tidak ada Ada khatis yang menceritakan Tiga orang Ahli ibadah Bertanya Datang ke rumah Rumah istri Nabi SAW Mereka bertanya Akan ibadahnya Nabi Kemudian mereka Menyimpulkan masing-masing Tiga orang ini Setelah diterangkan tentang ibadahnya Nabi Mereka mengatakan Wa'ina nahnu min Nabi SAW Kita ini Dimana dibanding dengan Nabi SAW Nabi ini dosa-dosanya sudah diampuni Yang lampau dan yang akan datang Tapi ibadahnya masih seperti itu Maka salah satu dari tiga orang mengatakan Kalau begitu aku tak niat Sholat malam Semalam suntuk Saya akan Semalam suntuk Yang kedua mengatakan Kalau begitu Saya akan puasa Setiap Sepanjang hari Maksudnya Sepanjang tahun Terus yang ketiga Ngomong Kalau saya Mutuskan untuk Menjauhi wanita Saya tidak akan nikah selamanya Faja'ah Rasulullah SAW Maka datanglah Nabi Muhammad SAW Kepada mereka Apa kalian yang ngomong begini-begini Maksudnya yang tadi Satu persatu tadi Demi Allah Sesungguhnya aku ini Orang yang paling takut Kepada Allah Di antara kalian Dan orang yang paling bertakwa Saya ini orang yang paling takut Kepada Allah Dan paling bertakwa Tapi saya ini Puasa juga berbuka Saya sholat Juga tidur Saya juga menikahi wanita Rasulullah Membenarkan Meluruskan kesimpulan Dari tiga orang tadi Saya ini orang yang paling bertakwa Tapi saya juga Apa tadi Puasa juga berbuka Saya Apa Saya sholat juga Tidur Saya Juga menikahi wanita Faman rohiba'an sunnati Faleh samini Siapa yang benci atas Sunnahku Ya maka dia Bukan golonganku Ada khatis yang lain Rasulullah Bersabda Redaksinya Faman rohiba'an sunnati Fakot rohiba'ani Siapa yang membenci sunnahku Dia Sungguh telah membenci aku Ini Motivasi-motivasi Tentang nikah Empat perkara Yang berlaku di sunnahnya Semua para rasul Pertama Al-khayak malu Wata'aturu Minyak wangi Wasiwaku Siwak Wanikahu Nikah Ini yang pertama Apa tadi Yang pertama Apa tadi Al-khayak malu Yang kedua Minyak wangi Terus Asiwaku Siwak Wanikahu Nikah Ini ada adik saya Hadir ini Di pengajian ini Ya Hafidh Quran S2 nya di Mesir Mudah-mudahan Secepatnya dapat jodoh Cuma tak suruh datang Oleh jodoh Teko Dicayani hati Ini orangnya tak rahasiakan Ada disini orangnya Jadi sunnahnya mursal ini Kayak malu Tak atur Apa Minyak wangi Wasiwaku Siwak Makanya saya kalau ada pemudang Siwaki seneng Siwak Insya Allah kalau rebu depan Dibagi siwak satu persatu Setuju 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 Kok Itu Ya Siwak Saya sering bawa dulu itu Tapi terus Ambil arah-arek Dijalui Gus Siwaki nganggur Ya mesti nganggur Saka dikais Saka teguan Termasuk serban Serban ini saya Selalu ganti Dijalui arah-arek Mesti Kenarik tanjung Waduh Mesti Maka aku Siasat ya Beli sing murah Ngekekno kan enteng Asa Yang Omil salep hulub Limolasewai Gawano sing yaman Apa tadi Malu Apa Siwak Nika Min Apa itu Min Sunanil Mursalin Ini yang Ini yang perlu Dicarisbawai Tadi yang malu Ya semuanya Malu Minyak wangi Saya punya kawan Minyak wanginya itu Baju ada Minyak wangi rambut Ada Minyak wangi jenggot Ada Kemana-mana di bawah Mudah-mudahan Beliau istiqomanya Yang tak ceritakan ini Ustaz Farhan bin Talib Lengkap Saya pernah Minip sama dia Waduh Yang nukus Jenggot Ini Minyak wangi rambut Lengkap Memang Baunya harum Jadi orang Apalagi yang kita ini Yang suka Ke masjid Kan kumpul Banyak orang Jadi utamakan Ya memang Harus harum Jangan sampai Menyiksa yang lain Nah Nawa Nga benda Gak enak Akhirnya Gak ambean Terus ketam Wali Tirmidhi Wan Nasai Wal Hakim Dari Imam Tirmidhi Dari Nasai Dari Hakim Ini penting ini Salah satun hakkun Allah Awnuhum Al-Mukatab Al-Mukatab Alladhi Yuridul Ada Tiga golongan Manusia Yang wajib Oleh Allah Nanti akan ditolong Kewajiban Bagi Allah Menolong Tiga golongan Ini Siapa dia Pertama Mukatab Mukatab Ini Budak Yang sudah ada Akat Dengan Tuannya Dengan harga Tertentu Nah Budak Ini Diberi Kesempatan Kerja Jadi Dia ini Bekerja Ngumpulkan Uang Untuk Memerdekakan Dirinya Ini Pasti Oleh Allah Ditolong Yang kedua Wanna Kikul Ladi Yuridul Afaf Laki-laki Yang Menikah Yang Karena Semata-mata Ingin Harga Dirinya Terjaga Al-Afaf Maksudnya Supaya Tidak Berbuat Zina Yang ketiga Walmujahidu Visabilillah Budak Mukatab Laki-laki Yang Menikah Yang ketiga Mujahid Visabilillah Jadi Tiga orang Ini Pasti Ditolong Mereka Makanya Jangan Sampai Takut Ya Karena Ada Hadis Itu Seorang Yang Menikah Orang Yang Rezekinya Seret Oleh Nabi Disuruh Menikah Setelah Nikah Rezekinya Kok Masih Seret Lapor Ke Nabi Rasulullah Kok Masih Seret Ya Nikah Lagi Sampai Ya Ya Syukur Nusin Gelam Tapi Ini Kisahnya Ada Itu Kisahnya Terus Orang Ini Menikah Lagi Memang Adakan Ar-Rizku Nuzul Rizki Bak Dan Nikah Turun Rizki Itu Setelah Nikah Jadi Jangan Karena Ini Disini Nanti Apa Namanya Tawakalnya Yang Harus Nah Ya Sikur Dewe Repot Ngini Ya Nanti Allah Tolong Ini Kan Butuh Pertolongan Allah Perempuannya Suga Begitu Sampai Kadang-kadang Perempuan Ini Kalau Masih Mudah Semester Empat Semester Lima Itu Mele-mele Siapa Saya Kalau Semester Rolas Siapa Saja Itu Goyonnya Desan Saya Semester Telus Semester Bapa Itu Bulat Siapa Saya An Anas Radilaan Anin Nabi Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Bacakan Motivasi Itu Aja Hub Tinjuan Fikihnya Rebu Dua Minggu Lagi Hub Aku 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 Disenangkan Kepada Dunia Allah Menjadikan Hatinya Nabi Senang Pertama Anisa Perempuan Tip Apa Minyak Wangi Dan Solat Dijadikan Oleh Allah Sebagai Penghibur Hatiku Kurotu Aini Apa Tadi Apa Nikah Minyak Wangi Terus Solat Solat Senang Mudah Mudah Saya Dan Semua Yang Hadir Disenangkan Dengan Solat Solat Ketagian Saya Pernah Baca Rasulullah Kalau Memerintahkan Sahabat Bilal Solat Eh Memerintahkan Adhan Itu Kodenya Begini Ya Bilal Arihni Bisholah Arihni Bisholah Istirahatkan Aku Dengan Solat Dengan Solat Senang Anda pun Kita Sekarang Ini Gak Pernah Ngomong Tapi Berlaku Kita Menunjukkan Itu Seolah Kita Mengatakan Arihni Minha Istirahatkan Aku Darinya Dengan Solat Kesel Ini Nggak kerja Ada Apa Susu Tapi Gak Solat Susu Terus Gak Keliru Kan Solat Gurung Solat Ini Kapan Hari Saya Bacakan Hatis Sesungguhnya Allah Jika Menghendaki Seorang Hamba Itu Akan Diberi Rohmat Maka Hamba Itu Akan Disenangkan Dengan Solat Jadi Dengan Solat Senang Ini Beberapa Motivasi Tentang Target Tentang Pernikahan Ini Ada Beberapa Hatis Yang Tak Baca Saja Barokah An Anas R. Kanan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Khusus Mesir Kanan Nabi Sallallahu 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 Memilih Memilih Wanita Yang Mesti Harus Kita Nikahi Motivasi Nikah Penting An Abi Motivasi Pilihannya An Abi Dari Nabi Muhammad Sallallahu 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 Tungkahul Maratu Li Arba Wanita Ini Dinikahi Karena Empat Perkara Lima Liha Karena Hartanya Liha Sabiha Karena Nasabnya Atau Keturunannya Lijam Liha Karena Kecantikannya Wali Diniha Dan Karena Agamanya Terus Rasulullah Sallallahu Menutup Fatfar Bila Tiddin Taribat Yadak Fatfar Ini Maksudnya Pilihlah Atau Utamakan Yang Punya Agama Nisaya Kamu Akan Sukses Taribat Yadak Ini Sukses Jadi Seseorang Itu Melihat Empat Kriteria Ini Tidak Dilarang Tapi Yang Diutamakan Apa Agamanya Siapa Yang Selamat Yang Milih Apa Dari Hartanya Keturunannya Kecantikannya Yang Dipastikan Selamat Yang Milih Apanya Agamanya Agama Ini Nomor Satu Agama Jangan Sampai Milih Yang Yang Bukan Agamanya Apalagi Agamanya Non Muslim Agamanya Agamanya Ada 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 Ya Memang Ya Gak Bisa Sempurna Kalau Jadi Sempurna Nanti Akan Kesulitan Pokoknya Istri 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 Kita Anak Anak Perempuan Kita Jadikan Wanita Yang Soliha Oke Sampai Disini Ada Yang Pertanyaan Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Siapa yang sudah menikah atau belum Terima kasih Pertanyaannya bagus ya Kalau ada orang duda atau Persaka Yang didahulukan Kalau Kan tadi kan pilihannya empat ini kan Anda Enggak menyebutkan duda atau Apa Eh Enggak menyebutkan apa tadi Gadis atau Janda Tapi kalau ada dua ini Yang didahulukan mana Ya Jadi Kedua-duanya baik Kedua-duanya bagus Yang penting Tadi Siji Motivasi agama Yang kedua Arek gelam Nah Masih ngoyong-ngoyong Arek gak gelam Ya Berjumlah Misalnya Tiba-tiba Arek munikadit Ya Wes Njalo Osipuro Ae Iya Kurukur Ae Satu Nabi Nabi Gadis Ini Saya Jatuh Na'isyah Ada satu Ada satu hadis yang bunyinya Hala 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 Jaryatun Tula Ibuha Watula Ibuka Ya Kamu Juga Pilihlah yang Gadis Ada keutamanya juga Dia bisa Kamu bisa bermain Denganya Dia bisa bermain Denganmu Ada Tula Ibuha Watula Ibuka Maksudnya Ada Keutamanya juga Tapi Kalau melihat Keluarga Nabi Istri Nabi Yang pertama Itu kan Tidak pernah Dimadu Itu ya Saya Tentu Na'isyah Itu Enggak pernah Dimadu Sampai Beliau meninggal Dunia Baru Nabi Duda Kemudian Menikah Lagi Jadi Nabi ini Pernah Monogami 26 tahun Berapa tahun Jadi Nabi nikah Dengan Syedatuna Khotijah Itu Usia Nabi berapa 25 Khotijah usia berapa 40 Itu Monogami Sampai 26 tahun Berarti Khotijah Meninggal dunia Usia berapa 40 Tambah 26 66 Nabi Duda Usia berapa 25 Tambah 26 Berapa 5 1 Pernah Duda Nabi Saat Duda Itu kemudian Nikah yang Kedua Istri keduanya Namanya Umu Saudah Terus Nikah-nikah Yang selanjutnya Nggak ada yang punya anak Yang punya keturunan Dari istrinya Adalah Satu-satunya istri Yang punya anak Adalah Khotijah Dan Satu budak Wanita Yang kemudian Dijadikan istrinya Namanya Maria Kiptia Setelah Rumah tangga Sekian lama Meninggal dunia Terus kemudian Nabi Menikah lagi Ya itu Kak Dungak Nusin Duduk Ndangole Kok meneng Kak Dungak Nusin Duduk Ndangole Ya walaupun Bukan untuk kita Untuk kawan kita Ya Ya syaratnya Dua tadi Ada lagi Jadi dua-duanya Kalau tinjuan agamanya Utama ya Apalagi Kalau yang Duda Yang punya anak Eh kok Duda Apa namanya Janda yang punya anak Waduh Anak cicili-cili Ya Tapi jangan sampai Menghitbah Wanita Yang masih dalam Idah Nanti ada Plasen tersendiri Nah itu Kalau Kemudian Motivasinya juga Membantu anak yatim Ya Luar biasa Demikian Mudah-mudian Menjadi ilmu Yang bermanfaat Ada lagi Saya menutup Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Muhammad Waala Ali Muhammad Gama Salli Ta'ala Ibrahim Wala Ibrahim Alhamdulillah Inna Allahumma Agfirlana Dunubana Liwalidina Warham Hungga Marabawna Sigara Allahumma Masjidna Ilman Nafian Wa Amalan Muta Kappalan Wari Zika Halalan Wasyat Allahumma Kfina Bi Halalika Haramika Wala Falika Mansi Waka Rabbana Hablana Min Azwajina Wadur Riyatina Kurra Ta'yun Wa Sa'alna Lil Mutnaqina Imama Rabbana Atina Fid Dunya Hassanah Fil Akhda Sana Tawwakina Adha Banar Subhanallah Rabbil Izzati Amma Yasifun Salamun Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita tutup Dengan Doa Kautal Majlis Subhanakallah Humma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Antah Astaghfirullah Wadub Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shukran Ya Rabbi Shukran Hadeyta Kalbi Shukran Shukran Shukran